Nah, laporan ini barang tentu yang memproduksi film, jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat diminta verifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia membuat, siapa itu barang tentu terkait dengan producer, nah, dan seterusnya. Film horor Vina sebelum tujuh hari dilaporkan ke Bares Krimpolri oleh Aliansi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI, lantaran diduga telah membuat kegaduhan. Aduan itu dilakukan pada hari Selasa, 28 Mei 2024. Informasi itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ALMI, Mualim Bahar. Pihaknya menduga jika film Vina sebelum tujuh hari telah membuat kegaduhan khususnya di media sosial. Terlebih, kasus meninggalnya Vina saat ini masih ditangani pihak kepolisian. Bagaimana cara yang memproduksi sebuah film ini dapat diminta verifikasi untuk menjelaskan terkait dengan verifikasi yang dia membuat. Siapa itu beruntung terkait dengan producer, saudara, dan seterusnya. Supaya ini bisa di verifikasi dan tidak membuat kegaduhan di media sosial. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sudah berjalan. Beda halnya yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ALMI itu sudah incerah. Maka dibuat sebuah cerita supaya tidak ada berarti hal-hal yang kemudian ada. Tapi terkait dengan ALMI yang Vina, ini kasusnya belum Vina. Karena ini dalam proses penegakan hukum. Kalau ini didikai dan terus menulis menjadi polemik di media ataupun polemik di kursi, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif. Sehingga menampar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan arti nyidik dan menulis kursi. Itu poin terkait dengan jenis kidananya. Pemimpin yang kedua ini terkait dengan pasal 31, yang mana pemerintah bisa melakukan pindakan hukumnya untuk menarik kembali peredaran pilihan tersebut. Karena bagaimanapun juga pilihan itu sudah diasumsikan membuat kegaduhan. Sehingga memang tidak alepan kalau pilihan itu sudah dibiarkan. Maka penting dua pemerintah ini, baik pemerintah dan penegakan hukum, untuk supaya mengklarifikasi para orang lain yang memproduksi film tersebut. Nah memang hari ini, setelah kita konsultasi ke kawan-kawan saya, perlu memang untuk dilakukan penegakan masa. Karena bagaimanapun juga, ada tahapan pasal 1A menyampaikan keterangan kepada lembaga sensor. Nah itu akan kita lakukan setelah dari sini. Mungkin nanti besok atau lusaha kita akan... Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.